Oke Jombang Indonesia Hari ini Sabtu Sabtu itu minggu sih Minggu Minggu tanggal 17 Tanggal 17 Oktober 2021 Selamat malam Jombang Selamat pagi Indonesia Kita disini Rame-rame Di studio KR53 Ada itu Ada Akhir Sama anak Akhir sih Akhir Akhir Anak jahil Anak jahil Kalau saya pikir itu Dengar tadi Akhir zaman Kiamat Kok Sebelum Kita Jauh-jauh Pergi Jauh-jauh Di malam-malam ini Bo Tadi ada Kerimis Bo Di sini Sekar sekali Saya Saking Saking Rindunya Bo Saking Rindunya Seperti ada Kayak Apa Hantu Hujan Pas aku tidur Langsung Meresap Hujan Mau kesini Tio Mau ketemu Bung Hasim Anak yang mempunyai Obsesi Pemuda Umurnya 19 tahun Mempunyai Obsesi Tapi saya Tidak melihat Dia mempunyai Keinginan Mempunyai Cita-cita Mempunyai Harapan Tapi mempunyai Obsesi Nanti Juga akan Menjadi Tamu Kita Di Podcast Sebelum Tadi Sudah Sebelum Jauh Kita Berkeco Kita Sapa Dulu Kemarin Di Wall Itu Saya Sepat Melihat Ada Teman Yang Mengucapkan Unang Tahun Endro Triwahyono Warga Jombang Dia Lulusan ITS Tahun 90 Panjang Umur Katanya Panjang Umur Teruslah Berkarya Dan Berjaya Sarannya Saran Dari Seperti Sudah Setahun Berkarya Masih Tiga Bulan Ada Ini Bu Fajar Kurnianto Ngucapkan Selamat Ulang Tahun KR Nima Tika Sambil Kesat Bukunya Untuk Dinikmati Nikmati Kegagalan Murai Kesuksesan Mu Buku Ini Ditulis Salwa Uday Uday Dan Pelajaran Inspirasi Dan Berharga Dari Kisah Orang Orang Sukses Dan Kapan Kapan Harus Diberah Disini Bu Indro Sama Fajar Terima Kasih Tentunya Begitulah Bung Malam Ini Kesenjangan Kesenjangan Sosial Kesenjangan Sosial Ada Begini Kesenjangan Itu Bagaimana Kalau kita Imaginasikan Tidak Seimbang Begitulah Kira-kira Langit Bumi Utara Selatan Timur Kalau Sebenarnya Sederhananya Begini Mungkin Istilah Orang Kaya Dan Miskin Itu Ada Istilah Yang Harus Ada Keberadaannya Harus Ada Tetapi Kalau Kaya Miskin Gini Jadi Orang Kaya Kekaya Itu 2 Juta Orang Miskin Itu 1 Juta Itu Masih Masih Definisi Yang Yang Sederhana Kaya Miskin Tapi Kalau Yang Kaya Itu 100 Juta Yang Miskin 100 Ribu Itu Disini Bahkan Ada Yang Mengandalkan Begini Itu Kesenjangan Begitu Orang Kaya Di Indonesia Berapa Kekaya 25 Milyar 10 Orang Dibandingkan Dengan 100 Orang Dengan Kekayaan Yaitu 1 Juta Keberapa Gitu Kira Kesejangan Jadi Ada Kue Indonesia Ini Misalnya Kalau Dia Kue Ulang Tahun Jadi Kue Ulang Tahun Dibagi 45 Orang Yang Derima Itu Misalnya Dibagi Sepertiga Untuk Teman Teman Dekat Gitu Warga Yang 30 Itu Cuma Sepertiga Enggak Ada Masalah Sangat Kelihatan Sekali Kesebut Kesenjangan Yang Yang Nyata Dan Bisa Dilihat Ya Kesejangan Kesejangan Itu Apa Gini Bung Kadang-kadang Kita Sudah Berkerja Keras Siang Malam Artinya Sudah Banting Tulang Tapi Tetap Begitu Begitu Saja Untuk Tetap Yang Kita Perlore Hari Ini Kita Dapat Hari Ini Kita Makan Kita Itu Itu Kan Tidak Bisa Kerja Keras Tidak Bisa Tidak Bisa Dijadikan Tolak Ukur Untuk Mengubah Kesenjangan Itu Bung Ya Kan Kesenjangan Itu Adalah Sistem Yang Mengakibatkan Kesenjangan Tetap Sistem Sistem Apa Yang Mengakibatkan Orang Punya Kue Berlebih Atau Kekuasaan Berlebih Kekayaan Berlebih Itu Adalah Sistem Jadi Di Dalam Konsepsi Undang Itu Begini Misalnya Setiap Warga Negara Memiliki Hak Yang Sama 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 Dilahirkan Di Bumi Indonesia Sama Sama Dilahirkan Sebagai Manusia Sama Sama Dilahirkan Sebagai Bangsa Yang Suku Suku Tapi Kenapa Pendapat Pendapatannya Tidak Sama Sama Begitulah Sistem Sistem Tapi Kalau bicara Sistem Seperti itu Seolah-olah Apa ya Ada semacam Menjegal Takdir Tuhan Begitu Bisa Enggak Keren Itu Istilah yang Keras Tapi Keren Jadi Memang Di dalam Konsep Analis Senjangan Sosial Dipengaruhi Oleh Cara Berpikir Dulu Ada Cara Berpikir Yang Tuhan Tadi Itu Yang Takdir Macam Ada Orang Yang Berpikir Tuhan Definisi Kaya Dan Miskin Tapi Kalau Jaraknya Jauh Sekali Itu Jegal 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 Takdir Begitu Ini Mau Diberikan Si Tapi Datang Si B Rebut Begitulah Menjegal Takdir Tuhan Itu Ada Orang Bermikir Begini Miskin Karena Malas Itu Yang Ketiga Orang Malas Petani Mas Kita Sebagai Orang Yang Bilang Menjegal Tuhan Juga Tidak Setuju Ah Kamu Tau Jadi Petani Malas Mereka Jam Tiga Sudah 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 Sampai Matahari Terbit Bakun Linting Belum Lagi Kena Hujan Kemarin Gitu Gak Tau Ngomongnya Malas Air Repot Masa Temulung Malas Kan Gak Gak Ya Berarti Kalau Ngomong Sistem Yang Menghebatkan Kesejangan Itu Di Dalam Sebuah Negara Karena Sistem Itu Tadi Berarti Sistem Apa Yang Kira-kira Yang Usaha Ngomong Kata Teman Teman Ya Saya Sempat Bilang Pada Teman Liberalisme Ya Liberalisme Yang Bisa Itu Karena Liberalisme Itu Memberikan Peluang Seseorang Untuk Melakukan Monopoli Bisa Jauh Urusan Tanah Itu Atas Nama Bisnis Atas Nama Globalisasi Atas Nama Investasi Apa Saja Sah Kau Rampas Ya Open Market Itu Itu Juga Bung Kalau Sistem Kalau Sistem Ya Kalau Kadang-kadang Juga Ada Yang Orang Berpikir Ya Karena Kita Ini Kesenjang Itu Karena Sumber Daya Alam Memang Berbeda Berbeda Secara Demografi Disana Itu Kering Dada Air Miskin Boleh Boleh Bersaja Berbeda Seperti Tapi Kita Kan Punya Negara Bisa Pemerintahan Yang Kering Ini Fungsinya Untuk Apa Ini Yang Lahir Bahasa Ini Fungsinya Untuk Apa Tapi Kalau Diserahkan Pada Pemerintah Pemerintah Dan Negara Ini Biasanya Ngomong Untuk Perumahan Yang Penting Ngomong Kayak Gini Penting Dilaporkan Ke Jokowi Biar Pak Jokowi Lapor Pak Presiden Republik Indonesia Sudah Nanti Kita Terbuka Pak Jokowi Biar Pak Jokowi Biar Pak Presiden Republik Indonesia Gitu Teman Teman Atau Kewali Kota Jombang Kewali Kota Jombang Bapak Subram Begitu Kadang-kadang Itu Kita Pemerintah Sendiri Sudah Melakukan Memperbaiki Pajak Progresif Terhadap Rakyat Tapi Kadang-kadang Pada Pajak Progresif Itu Juga Untuk Kepentingan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Tapi Kesejangan Tetap Juga Muncul Ada Berbagai Sisi Berbagai Lini Berbagai Sudut Kesejangan Sosial Selalu Menjadi Konsens Serius Jadi Awal Mula Selalu Terbuka Peluangnya Begitu Awal Mula Dimana Perubahan Sosial Yang Mengakibatkan Kerusakan Destruksi Itu Sebenarnya Mulai Dari Kesenjangan Kesenjangan Yang Orang Menjadi Menendam Bum Ini Saya Udah Panteng Tulang Tapi Tetap Bajak Gini Aja Begitu Kalau Bicara Kesenjangan Sebetulnya Dari Dulu Dari Sejak Zaman Manusia Yang Disebut Memiliki Peradaban Itu Ada Sejak Dulu Tapi Kadang-kadang Kemarin Itu Covid Covid Lagi Yang Disalahkan Jadi Sampai Angka Kemiskinan Naik lagi 2,7% Beberapa Itu Atau Apa Itu Artinya Begini Jadi Sedang Kita Berpikir Negara Itu Harus Punya Kesumbutan 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 Itu Apa Ya Sumbut Tahu Saya Maksud Arang Tahu Orang Sumbut Belas Kesumbutan Orang Sumbut Orang Sedang Sebagai Rakyat Itu Unsur Negara Yang Ketiga Itu Kan Bersepakat Untuk Menyerahkan Kemerdekaannya Itu Disebut Menyerahkan Pajak Menyerahkan Kewajiban Sebagai Warga Negara Tata Tatanan Sosial Yang Diatur Baru Dalam Konsepsi Negara Kan Bung Kemudian Untuk Dijamin Nanti Amannya Dijamin Supaya Aman Supaya Sejahtera Bersama Nah Kalau Orang Kemudian Tidak Ditunjukkan Bahwa Negara Sedang Bersungguh Sungguh Itu Ya Ini Kesumbutan 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 Ini Diksi baru Saudara Ada Diksi baru Jangan lupa Diksi Ini Dikeluarkan LKR 53 Kesumbutan Sumbut Orang Sumbut Blas Nyabut Gawineng Pengi Diwangi Melek Awan Diwangi Ngantuk Berarti Gaknya Turun Blas Gaknya Tidurnya Malam Diwangi Melek Awan Diwangi Ngantuk Kapan Turun Tentu Tentu Bohong Ini Tentang Kesejangan Sosial Itu Banyak Sekali Dampaknya Pengangguran Dan Kemiskinan Kita Ini Pengangguran Kira-kira Pengangguran Itu Dampak Nyata Nyata Pengangguran Terus Target Pasar Tidak Jelas Menurun Ya Menurun Nah Itu Langkahnya Tenaga Kerja Yang Berkompeten Langkahnya Tenaga Kerja Yang Berkompeten Itu Bung Makanya Banyak Kampus Karena Sistem Sosial Yang Sudah Mapan Akhirnya Gak Kompeten Sebagian Banyak Dibayar Nah Jadi Membusukan Semakin Susah Semakin Menusah Tapi Banyak Juga Kita Jumpai Anak-anak Muda Atau Sejaman Kita Yang Bener-bener Kreatif Padahal Bener-bener Mempunyai Sumber Daya Yang Luar Biasa Juga Tidak Mendapat Peluang Bersyukur Lah Mereka Juga Berkata Sediri Juga Bisa Tanpa Baga Pemerintah Tanpa Bantu Siapapun Kompeten Dalam Ciri-ciri Kesenjangan Sosial Yang Lebih Mengerikan Ini Bung Marahnya Kasus Kejahatan Kriminal Hacker Kalau Sudah Canggih Dendam Kepada Sistem Sosial Hacker Ini Mungkin Yang Membuat Kriteria Marahnya Kejahatan Sosial Ini Pasti Berpikir Dulu Masih Banyak Maling Yang Gansir Gansir Rumah Sudah Hacker Ya Hacker Jamannya Itu Bisa Membobol Web Nya Sudah Bikin Ini Industri Hoa Keren Itu 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 Republik Pasar 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 Itu Ada 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 lagi Ada lagi Apa? Industri Atas Nama Agar Itu Tidak Sekalih Bu Sangat bikin drop dimasuki semangat sihat tuh Aduh setelahnya kaderisasi YouTube itu itu biasa tebal dan YouTube aja nih jatah gambar teman-teman itu itu karena kesehatan sosial ya dan industri agama itu tidak hanya bersifat lokal kalau bersifat multinasional Bung itu cukup banyak dampak-dampak itu kita lupa mencatat nama-nama teman-teman dikirimi salam-salam tapi selalu komen Pondi hadir begitu Pak Nabi sama istrinya indar manti dan keluarga selalu sehat dan bahagia tentunya dan apalagi Denny ini bisa aja Denny sama anak baru-baru akhir-akhir 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 mau jadwal sumber juga Bung mau ya besok ayahnya iya pemuda akhir semester 1 PN Oh besok rambutnya kerebu kerewul-kerewul si akhir-akhir anak jumbang itu kok ya eh siapa lagi Bung siapa lagi ya Aditya 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 Ustadz Aditya ya Ustadz Aditya di tambah beras ya santri sastra Arab ya sastra Arab santrinya siapa Mbah Bolong Mbah Bolong Bung supaya refresh Bagaimana ini ada teman saya siapa teman saya yang mau yang ngiringi gitaran teman saya teman saya dari YouTube ngiringi gitaran silahkan silahkan Bu mau nyanyi apa mau nyanyi sini Bu ya 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 silahkan untuk menjajah negeri sendiri hukum tak seperti di negeri orang gitar sebetulnya begini bohong lirik lagu ini bohong dicetakannya teman-teman desa negara atau apa itu dia mengkritisi kondisi negeri ini bukalah jepatannya dulu ya itu suaranya bohong suaranya kita bacakan liriknya aja ya 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 kita bacakan liriknya saja bukalah mata hatimu kawan korupsi telah bangkit kembali lahirkan generasi terkini tuh menjajah negeri sendiri hukum tak seperti di negeri orang putusan hakim tak sembarang yang salah tak selalu dibenarkan budayakan jangan dihilangkan mereka yang berpakaian rapih yang mengandalkan profesi mereka yang selalu berdasi ternyata yang membodohi begitu kata dia begitu ya Bu ini coba saya membaca nih Bu gimana jadi pemuja berhala bumi merintih tertikam pedih keangkuan hebat berdalih berdiri megah sawah-sawah keringan dan tak lagi basah iya pepohonan merangas kambium lapuk lepas tangan-tangan angkara menyogok beringas akar-akar hampa tinggallah ampas semua diselesaikan dengan tuntas Oh ini puisi kesenjangan Bu jadi diselesaikan dengan tuntas kita menjadi bebas tanpa ampas Hai lanjutkan ini mau ada yang komentar ini Bu ada 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 menarik Oh duk dikirain ngolor ya tarik hahaha halo kan Hai Napahtera aneh ada Widodo menarik ya 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 sejak lagi-lagi ini mjdel begitu diadil lagi kita tentang kesejaan kesejaan juga nampak kelihatan Bung ketika ini ada perbongkiman kalau kita jalan-jalan ke di Surabaya-surabaya barat itu bong ada kondisinya cukup berbeda dengan orang-orang yang disitu di Jakarta sangat banyak di Blok M tuh misalnya disampingnya itu kubung-kubung Reop sampingnya gedung-gedung pencakar tinggi Bung lebih mengerikan lagi pun kalau kita di Bali itu di Bali di Bali kehidupan yang penuh hingar-bingar begitu ada juga-juga disitu ada ah kemiskinan juga gitu seperti itu nikmang kota-kota di dunia itu sebenarnya ya sedang mengalami hal yang kurang lebih sama-sama ya tapi juga ada teman gedung yang 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 mengat prihatin begini teman kita akan banyak yang berbagai lintas agama pemimpun agama masuk mau masuk ke tempat ibadah dengan mobil mewah di sisi kanannya para umat-umat jemaat yang mau berangkat ibadah belum sarapan itu ada juga belum sarapan aku beri melihat masuk itu sudah lah sabar kalau masih tetap berkekuatan kamu punya iman kok merasa iri dengan pemimpin agama begitu bisa juga dinasihati ateis malah marah nanti kita dimarahin orang banyak itu ada juga ini juga berapa menit ya tapi itu apa menit baru 6 menit disini belum lah dua-dua dua menit ya tinggal sedikit-dikit lah paling tiga-papa menit lima menit terus apa kesenjangan ini Bu berarti resmennya apa 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 kesimpulannya apa di pesimpulannya ya tetap ini sistem harus ditata pantai politik harus memilih Ketika pemilu harus memilih kader-kader terbaik Orang-orang yang bertompetan lah DPRD, DPR Provinsi Rakyat harus cerdas memilih presidennya Mungkin dilaporkan Pak Jokowi dulu terus lapor Harus-harus Jadi rakyat harus mulai memikirkan bahwa pemimpin yang kompeten, yang cerdas, yang baik itu menjamin kesenjangan itu dikurangi lah Saya kira Jangan ini sepertinya kan diulang, diulang, diulang Dan mungkin rakyat harus mulai, ini bong, resen yang ketiga Rakyat harus mulai ini memikirkan, melindungi diri dari sistem yang senjang Melindungi diri, bong Jadi kalau kemarin cabai mahal Ya, dikelola lah informasi jangan nanam cabai Waktu pemerintah impor cabai Gitu lho, bong Harus melindungi diri, bong Jadi tidak Tidak kemudian tiba-tiba kita Wah nasib gitu loh Iya Itu mestinya tugasnya Pala wakil-wakilnya, bong Yang di masa tidak tahu Sekarang itu mestinya Apa? Mestinya harus sudah tahu Bahwa tahun depan, semester depan Itu pemerintah mau Ipor padi Ipor impor beras Gak usah nanam beras yang berlebihan Ini yang didapel-dapel ini harus Eh jangan nanam padi Ini pemerintah tahun depan mau impor Jangan didiemin Jangan ikut maklaran juga Biasanya kan mereka akan ikut maklaran juga Itu yang palingnya Kan tadi sudah dikasih masukan yang par Bong Rakyat tetap harus belajar melindungi diri, bong Melindungi diri Itu ya, bong Melindungi diri menjadi penting Untuk Untuk apa Skupe yang Dirinya yang sangat dekat Bong Yang sangat dekat Kalau sudah gak percaya Ini mah kelaran Terus ya Melindungi diri Jadi ya jangan nanam Jangan nanam Kalau misalnya ada atmosfer begitu Nanam yang lain aja Gitu Cukup nanam tarong aja Nanam tomat Danam bodih Jangan ikut arus yang Kadang-kadang itu Apa Jadi kayak Booming Ya Eforia Nanti ini Pas nanam utang bang Kurwa Jepang Jepang Semua Nah itu kan gak Berarti bisa juga khawatir pada Kemarin Saudara-saudara Orang mempunyai prospek Rame-rame Di hutan-hutan ditanami Porang Ternyata sekarang Popolar Oke 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 Selamat malam ya Selamat malam ya Semuanya tetap sehat Dan tetap bahagia yang ada disana Assalamualaikum Kalau kejombang Kalau kejombang jangan lupa Ngopi di kedai supi Semakin seru ini Semakin Penuh Penuh kairah Dan romantis Di belakang ada kondolisium Tempat yang Enak untuk tiba diskusi Nonton film Dibuat main teater Bacam puisi Ini nunggu teman-teman Dari Tampak Beras Kemarin Mau main puisi Mau main puisi Disini Syair-syair Arab Syair-syair Arab Terima kasih teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh